assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa selamat berjumpa kembali dengan channel saya untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman servis saya kedatangan servisan TV di Polytron Minimax ini ya modelnya Minimax 21 inch dengan kerusakan standby lampu menyala merah namun di on dengan remote ataupun dengan tombol take switch tidak mau hidup cuma melotot merah oke kita bongkar TV nya oke TV sudah kita buka ini kita caputin dulu soket-soketnya mesinnya lumayan kotor ini ya kita lihat di sini ada elko yang sudah meledak sepertinya ini pecah ya dan bagian atasnya melempung ini sudah pasti rusak ini kita bersihkan dulu supaya semuanya terlihat komponennya barangkali ada komponen lain yang bentuk fisiknya sudah tidak layak seperti elko ini sudah pasti kita ganti tidak perlu di cek karena dari bodi fisiknya saja sudah pecah ini ya dan melempung ini adalah elko tegangan tingginya atau elko primer utamanya ya tegangan 300 volt nilai elko nya 150 mikro 400 volt oke langsung saya akan mengganti elko ini oke kita lepas elko nya kita lumuri dulu dengan pinol supaya lebih mudah kita bisa melepas nya tanpa atraktor ini seperti ini saja lalu kita tarik elko nya dari bawah ya kita saksikan ini jelas sekali rusak ini nilainya 150 mikro farad 400 volt oke saya akan menggantinya dengan elko yang nilainya sama ini 450 volt 150 mikro farad ini khusus untuk komponen elko seperti ini cara melepas dan pasang nya berbeda ya saya pilih yang lebih cepat tidak pakai atraktor kalau yang lain jangan harus pakai atraktor lebih baik oke kita coba ya kita on disini langsung ya langsung on dan kembali lagi merah kalau tadi merah terus ya oke sekarang kita harus melakukan pengecekan tegangan terlebih dahulu oke ini saya sudah melepas teksuit panelnya yang di depan untuk penyakit protect sebaiknya teksuit dilepas supaya kita mudah untuk meng on nya kembali lewat teksuit oke kita lakukan pengecekan tegangan terlebih dahulu oke yang kita cek pertama tentu saja B plus 115 nya ini disini kita on ya normal 116 volt ya dan turun ini langsung stand b lagi protect penyakit klasik atau yang sering sekali terjadi di tv polytron protect biasanya protect vertikal yaitu di elko 1 mikro 50 volt di C402 saya akan langsung mengganti elko ini dulu karena saking seringnya terjadi rasanya tidak off doll kalau tidak mengganti elko tersebut oke kita ganti dulu elko nya nanti kalau misalnya masih protect baru kita cari penyebab yang lainnya ini letaknya disini C402 ya ini nilai nya 1 mikro 50 volt jangan lupa subscribe ya teman-teman dan seperti biasanya saya akan menggantinya dengan nilai yang lebih besar kapasitasnya saya akan menggunakan 2,2 mikro 50 volt karena saking seringnya terjadi kerusakan di elko ini yang jelas rusak adalah kapasitasnya kita perbesar kapasitasnya saya menggantinya dengan 2,2 mikro 50 volt ya elko sudah kita pasang sekarang langsung saja kita coba ya TV sudah hidup namun di bagian atas ini ada garis-garisnya oke berarti tidak cuma elko itu saja yang harus kita ganti kita tambah lagi mengganti elko pump out vertikal yang biasanya nilainya 100 mikro farad 35 volt elko pump out ini ciri-ciri elko pump out adalah dari dioda tegangan positifnya dapet elko ini ya ini elko pump outnya kita lihat ini elko pump out oke saya akan melepasnya dulu kita tidak perlu mengukurnya ya karena dari gejala penyakit seperti itu sudah sering sekali terjadi dan hampir dipastikan itu ya kalau penyakit garis-garis di atas itu biasanya elko pump out vertikalnya ya nilainya 100 mikro 50 volt ya ada juga di TV lain yang menggunakan 100 mikro 35 volt oke ini penggantinya saya sudah sering mencobanya dan sampai saat ini belum ada yang rusak lagi saya kasih elko ini di pump out vertikal oke buat teman-teman kalau menemui penyakit protect di polytron jangan lupa harus diganti dulu C402 nya ya 1 mikro 50 volt nya nanti baru kalau sudah tetap tidak ketemu kita cari penyakit yang lainnya pokoknya pertama harus kita ganti elko tersebut karena elko tersebut sering sekali rusak supaya memudahkan mencari penyakit protect nya oke elko sudah saya ganti karena TV tadi sudah hidup langsung saya pasang antenanya saja untuk mengetahui gambarnya normal apa enggak oke TV sudah menyala kita lihat gambarnya ini oke sudah normal ini gambarnya celing dan tidak ada garis di sini sudah hilang oke gambarnya mulus banget goyangnya itu dari efek kamera ya kalau TV tabung di shoot pakai kamera HP atau kamera yang lainnya ada efek seperti itu oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh